isi berapa saya mau beli lele isi kalau lele itu yang yang sedang isi isi berapa isi itu yang bolo juga esok-esok aku temukan lele guys ini lele sekian budi pak inderamayu lele aku ngambil lele pak bosnya baru ngambil lele pak bosnya ngambil lele 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 wuuh cepak lele we anak we lembah dimasakin lele lele naik sambel tomat atau sambel terasi ikan maz yang tempat beli ini memang ikan maz berilah nilai esok-esok ngeplok kulele kalau lele emang emang dari daerah sampai sini jam berapa itu biasanya pagi iya kan iya anak apa itu biasanya cuman di dalam masak lele so esok karena mau vlog guys tapi apa aku mau coca aku mau coca aku mau coca apakah ini kalau sehari bono giri kan ngerasa laki enak kisir itu juga enak kisir enak kisir enak kisir enak kisah enak kisah enak kisah kisah aku berkisah kisah tapi enak kisah 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 jadi ini menebagi secara di pak Jokowi ha ha dulu Almaro banto 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 ya iya salong karena nganyar kan kita mislok gila nih banto oke karena nganyar kan kembang salung salong ada buat bantai ya nanti paham tau iya tapi iya Ternyata ketemu satu basah Ketemu basah Tapi ini juga dari daerah sini ternyata dari luar kota Jadi yang kurangkan Hukang ikan yang biasa keniling itu ngambilnya dari sini Berarti ikan segar semua ya Pak? Alhamdulillah 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 Itu kan kisah ini Siang-siang itu ngambilnya dari sini semuanya Terus siap hari Siap hari itu sudah di sana dengan baru Alhamdulillah Alhamdulillah Dia tepat kisah ini Tak usah hari Aku juga Dalam kisah ini Diku Same Bagus Garam . kalau kayak gitu hitungan hitungan bukan-bukan ini jadi sudah lama di 10 tahun itu malah melintang di dunia perikanan ada lele bila emas kalau yang berliling itu dia hampir dulu hampir dulu beter kalau ada yang mati kalau yang mati bawa 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 kalau bawa 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 iya bawa bawa Terima kasih. oke temen ngobrol dari kenalan selaris ngobrol sama Pak Muzi yang punya lapak lapak krusif ikan pedagang-pedagang ikan yang keliling itu ngambil ikannya dari Pak Muzi ini ikannya dijual ya tidak dijual keliling itu jadi kalau habis ya setoran habisnya kalau ada bisanya ya dan resiko asiknya itu resiko ketika si penjual itu bawa ikan dan ikan yang mati pas balik itu sesungguh yang jual jadi kita sudah ya Pak bagi dua bagi dua jadi misalnya oh sekiru ya satu setengah setengah bagi yang biayanya setengah setengah ya ada ada ini ya ada kerjasamanya antara dan yang kalau 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 beli aja kalau beli jual aja terus yang ambil disini berapa banyak ini kan tapi 30 berapa terang berapa ya berapa ya berapa ya berapa ya Tuhan ikan itu memang tinggi, terutama di Bekasi. Jadi pemasoknya itu dari luar daerah. Jadi peluang ikan itu memang tinggi banget. Ya kalau ikan itu ya urusan makhluk itu juga gampang-gampang angin sih. Maksudnya alam juga. Jadi kebiasaikannya ada. Jadi ini kelopak murju itu yang ikannya itu datang hampir tiap hari sekali. Paling lama itu dua hari. Sebetulnya memang kebutuhan ini kan kan memang tinggi tangan. Oke ya guys. Selain ngeplok neng. 10 menit. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi sama Pak Purji. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati